Pemimpin Upacara 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 menghengingkan cipta dibimbing oleh pembina Upacar mending kita mulai menghengingkan cipta dibimbing oleh pembinaan terlalu sang-ansai terlalu sang-ansai rumahku bangsa rumahku bangsa rumahku bangsa bangsa yang berlindung hati Indonesia menghengingkan selesai pembacaan teks Pancasila oleh pembina Upacara diikuti seluruh peserta Upacara Pancasila Pancasila 1. Ketuhanan Yang Maha Esa 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab 3. Persatuan Indonesia 4. Rakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusawatan perwakilan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Pembacaan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 445 Pembacaan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Jangan! Laksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pembukaan bahwa sesungguhnya keberdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri-kemanusiaan dan pri-gadilan dan perjuangan bergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan dituguh berbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi sekena bangsa Indonesia dan seluruh tumbah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan berdamaian abadi dan keadilan sosial maka disesulah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara republik Indonesia yang berdaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang maha isa kemanusiaan yang adil dan beradab persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh himat kepedaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia pembacaan telah dilaksanakan laporan besar kembali ke tempat kembali ke tempat amanat pembina upacara pasukan diistirahatkan pasukan diperhatikan pada upacara peringatan hari otonomi daerah ke-28 tahun 2024 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera pak dui pak dui romadona sh ketua pengadilan agama diwakili panitra sultan hakim ketua pengadilan negeri diwakili bapak kosim serta upacara tni polri soprojo kabupaten kebumen kepala desa ppdi perwakilan mahasiswa dari perguruan tinggi di kabupaten kebumen seluruh asn satpol pp dan kar bisbuk dan seluruh peserta upacara yang saya hormati puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala berkat rahmat ridonya hari ini kita dapat hadir mengikuti upacara peringatan hari otonomi daerah ke-28 pada kesempatan yang berbahagia ini perkenankanlah saya untuk menyampaikan arahan Menteri dalam Negeri pada peringatan hari otonomi daerah arahan Menteri dalam Negeri pada peringatan hari otonomi daerah ke-28 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi salam sejahtera bagi kita semua om swastiastu nama budaya salam kebajikan pertama malah kita panjatkan bisyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunianya kita dapat menengarakan upacara peringatan hari otonomi daerah ke-28 pada tanggal 25 April 2024 yang mengusung tema otonomi daerah berkelanjutan menuju ekonomi hijau dan lingkungan yang sehat tema hari otonomi daerah ke-28 ini dipilih untuk memperkokoh komitmen bangun jawab dan kesadaran seluruh jajaran pemerintah daerah akan amanah serta tugas untuk membangun berkelanjutan dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup di tingkat lokal serta mempromosikan model ekonomi yang ramah lingkungan untuk menciptakan masa depan yang berkelanjutan bagi generasi mendatang Saudara-saudara yang berbahagia perjalanan kebijakan otonomi daerah selama lebih dari seperempat abad merupakan momentum yang tepat bagi kita semua untuk memanai kembali arti filosofi dan tujuan dari otonomi daerah otonomi daerah merupakan hak pemenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemenang daerah dengan filosofi otonomi daerah dilandaskan pada prinsip-prinsip dasar yang tertuang pada Pasal 18 Undang-Undang Dasar tahun 1945 Berangkat dari prinsip dasar inilah otonomi daerah dirancang untuk mencapai dua tujuan utama termasuk diantaranya tujuan kesejahteraan dan tujuan demokrasi dari sisi tujuan kesejahteraan desentralisasi diarahkan untuk memberikan pelayanan publik bagi masyarakat secara efektif efisien dan ekonomis melalui berbagai inovasi kebijakan pemerintah yang menekankan kepada kekhasan daerah yang bersangkutan serta pemanfaatan potensi sumber daya alam yang bijak dan berkelanjutan atau sustainable pembagian urusan pemerintahan menjadi urusan pemerintah konkuren atau urusan yang dapat dikelola bersama antara pusat, provinsi, dan atau kabupaten untuk mampu mengartikulasikan kepentingan masyarakat dan mengimplementasikan kepentingan tersebut ketata kelola pemerintahan yang lebih partisipatif, transparan, dan akuntabel, serta responsif dari segi tujuan demokrasi kebijakan desentralisasi menjadi instrumen pendidikan politik di tingkat lokal yang mempercepat terwujudnya masyarakat yang madani proses demokrasi di tingkat lokal melalui penyelenggaraan pemilihan perwakilan daerah secara langsung yang akan kita laksanakan nanti bulan November tahun 2024 penyusunan perda mengenai APBD sampai perencanaan pembangunan daerah yang melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif pada akhirnya akan menemukan komitmen kepercayaan atau keras toleransi, kerjasama, solidaritas terasa memiliki yang tinggi dalam masyarakat serta kegiatan pembangunan di daerah sehingga korelasi positif terhadap perbaikan kualitas hidup demokrasi selain menurunkan partisipasi masyarakat kebijakan desentralisasi juga diharapkan dapat memperbaiki tata hubungan pusat daerah sehingga menjadi lebih proporsional harmonis dan produktif dalam rangka penguatan persatuan dan kesatuan bangsa Kedua, tujuan otonomi daerah ini tidak bersifat eksklusif atau terpisah satu sama lain namun pencapaian satu tujuan setidak langsung akan mempengaruhi percepatan percapaian tujuan lainnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan kualitas pelayan publik akan berdampak pada peningkatan partisipasi politik dan iklim politik yang konduksif dan demikian pula sebaliknya penguatan partisipasi masyarakat yang bertanggung jawab dan tidak anarkis dapat menciptakan daerah ramah investor sehingga dapat mendorong percepatan perbaikan kualitas pelayan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam konteks ekonomi hijau yang merupakan salah satu enam strategi transformasi ekonomi Indonesia untuk mencapai visi 2045 kebijakan desentralisasi memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengelolaan sumber daya alam secara lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan termasuk melalui transformasi produk unggul dari yang semula berbasis produk yang tidak dapat diperbaharui seperti industri pengelolaan pertambangan menjadi produk dan jasa yang diperbaharui dengan tetap memperhatikan potensi daerah seperti pertanian, kelautan, dan pariwisata kebijakan otonomi daerah juga memberikan keleluasaan pemerintah daerah untuk melakukan eksperimentasi kebijakan di tingkat lokal untuk mendorong implementasi teknologi hijau seperti penggunaan energi terbarukan seperti energi matahari, solar panel penggunaan magnet listrik yang menghentikan eksistensi mobil berbahan bakar fosil pengolahan limbah yang ramah lingkungan sampai desain green building yang memperhatikan efisiensi energi penggunaan material konstruksi ramah lingkungan dan manajemen limbah bangunan dengan menggabungkan kebijakan otonomi daerah yang berfokus pada pembangunan ekonomi hijau kita dapat menciptakan dampak positif bagi lingkungan masyarakat dan perekonomian secara keseluruhan Kementerian Dalam Negeri juga berkomitmen untuk memperkuat fungsinya dalam fasilitasi produk hukum daerah yang berfokus pada pembangunan ekonomi hijau untuk mencapai keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat secara polistik Fungsi ini bertujuan untuk memaksimalkan peran peraturan daerah yang berfokus pada komunitas dan sektor umulan yang ramah lingkungan dengan memperhatikan aspek fungsi ekologis serapan air, ekonomi, sosial budaya, estetika dan penanggulangan penicana Saudara-saudara sekalian disamping mendorong percepatan perbaikan kualitas pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam konteks ekonomi hijau pemerintah daerah secara existing diharapkan dihadapkan pada hambatan dan tantangan dalam pembangunan daerah untuk mendorong program pembangunan nasional meliputi penanganan stunting penurunan angka kemiskinan ekstrim pengendalian inflasi peningkatan pelayanan publik yang berkualitas melalui sistem pemerintahan yang berbasis elektronik percepatan proses pemulihan perekonomian nasional maupun daerah secara ekonomi hijau dan lingkungan yang sehat pemerintah pusat menargetkan tahun 2024 angka stunting anak turun menjadi 14% secara nasional untuk itu koordinasi dan seneng kita seluruh jajaran forko pindah provinsi kabupaten atau kota perlu ditingkatkan dalam mengambil langkah-langkah strategis dalam upaya menekanakan stunting di wilayah masing-masing antara lain dukungan arahan kebijakan dan anggaran untuk perbaikan pulang asu di lingkungan penanganan kurang bisnis dan alam yang tepat sasaran pada ibu dan anak menindaklanjuti arahan Bapak Presiden terkait pengendalian inflasi tahun 2024 dan dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah guna menjaga ketersediaan pasukan keterjangkauan harga pangan gaya beli masyarakat dan mendukung kelancaran distribusi serta stabilitas perekonomian di daerah saya sebagai Menteri dalam negeri setiap hari Senin memimpin rapat penanganan inflasi untuk memantau perkembangan inflasi di daerah dan saat ini telah terpentuk setgas tim pengendali inflasi daerah berdasarkan surat edaran nomor 500 garis miring 85 garis miring SD tentang penggunaan belanja tidak terduga dalam merangkap pengendalian inflasi di daerah hal ini sebagai bentuk kinerja kepala daerah kepada pengendalian inflasi di wilayah masing-masing saudara-saudara sekalian setelah 28 tahun berlalu otonomi daerah telah memberikan dampak positif berupa peningkatan angka indeks pembangunan manusia bertambahnya pendapatan asli daerah dan kemampuan fiskal daerah kepada daerah-daerah otonomi baru yang telah berhasil meningkatkan PAD dan kemampuan fiskalnya peningkatan tersebut itu diharapkan agar mampu untuk program-program pembangunan dan kesejahteraan rakyat sehingga dapat meningkatkan angka IPM menurunkan angka kemiskinan meningkatkan konektivitas serta akses infrastruktur yang baik dan yang lain-lainnya kepada daerah yang kemampuan PAD dan fiskalnya baik tetapi IPM-nya masih rendah angka kemiskinan masih cukup tinggi dan akses infrastruktur belum baik perlu kiranya melakukan evaluasi untuk memastikan bahwa penyusunan program dan kegiatan dalam APBD agar tetap tepat sasaran efektif dan efisien saya juga menghimbau bagi daerah yang masih rendah PAD-nya agar melakukan perubusan dan inovasi untuk menggali berbagai potensi yang dapat memberikan nilai tambah serta peningkatan bagi PAD tanpa melanggar hukum dan norma yang ada serta tidak memberatkan masyarakat Saudara-saudara sekalian perjalanan otonomi daerah telah mencapai tahap kematangan untuk melahirkan berbagai terobosan kebijakan bernilai manfaat dalam rangka identifikasi dan perencanaan wilayah-wilayah yang berpotensi dikembangan secara terintegrasi yang kemudian membentuk agglomerasi kegiatan perekonomian dan terhubung antara satu wilayah dengan wilayah yang lain implementasi pengembangan wilayah perlu dilakukan melalui pendekatan kebijakan yang berkelanjutan implementasi regulasi ekonomi hijau dimana penyelenggaraan pemerintah daerah dan pertumbuhan ekonomi dilakukan dengan memperhitungkan aspek keadilan sosial dan perestarian lingkungan para hadirin yang saya hormati demikian beberapa hal pokok yang dapat saya sampaikan akhirnya saya ucapkan selamat memperingati hari otonomi daerah ke-28 tahun 2024 semoga Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang maha kuasa senantiasa memberikan petunjuk bibingan perlindungan dan pertolongan kepada kita semua dalam upaya membangun bangsa dan negara yang kita cintai sekian dan terima kasih wabillahi taufiq walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera salam sejahtera bagi kita semua Om Santi 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 Om Jakarta 25 April 2024 Menteri Dalam Negeri bertanda Muhammad Iktokarnabian demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan selamat memperingati hari otonomi daerah semoga Allah subhanahu wa ta'ala bukan yang maha esa memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semua sekian terima kasih atas perhatiannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bupati Kebumen Haji Arief Sugianto SHMH pasukan disiapkan pasukan disiapkan pasukan disiapkan siapa 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 tamu undangan dimohon berdiri menyanyikan mas kebumen terima kasih terima kasih terima kasih Kau tak luas tidak 구ah tersilkan alat terima kasih tau terima kasih sehari kawasan kita menuju Terima kasih telah menonton 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 Menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton